Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Azwardi memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di halaman kantor gubernur pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Azwardi menyampaikan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Nadiem mengatakan, menjadi pemimpin gerakan merdeka belajar bukanlah hal yang mudah, bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Ia juga melanjutkan, 5 tahun terakhir dunia pendidikan Indonesia melalui berbagai tantangan dan rintangan. Salah satunya pandemi COVID-19, dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar-mengajar dan cara hidup secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Nendikbud Ristek mengatakan, 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan merdeka belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Nadiem mengatakan, waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdiannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan merdeka belajar. Dengan penuh ketulusan, ia mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang ibu dan bapak lakukan. Dengan penuh harapan, ia menitipkan merdeka belajar kepada semua, kata Nadiem di akhir sambutannya yang dibacakan PJ Sekta Aceh Azuwardi.